Tidak diterimanya sholat tanpa bersuci. Hadis Sunan Tirmidzi nomor 1 Sunan Tirmidzi 1 Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak bin Harp, Dan telah menceritakan kepada kami Hanat berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki dari Israel, Dari Simak dari Musab bin Sad, Dari Ibnu Umar dari Nabi Solalohu alaihi wasalam, Beliau bersabda. Tidak akan diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci, Dan tidak akan diterima sedekah yang berasal dari harta curian. Hanat menyebutkan dalam hadisnya, Tidak suci. Abu Isha berkata, Hadis ini adalah yang paling sahih dan paling baik dalam bab ini. Dalam bab tersebut juga ada hadis dari Abu Al-Mali dari bapaknya dan Abu Hurairah dan Anas. Dan Abu Al-Mali bin Usama namanya adalah Amir, Disebut juga Said bin Usama bin Umair al-Huzali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!